Assalamualaikum, hai bun, ada malagi Markona mau pakanakana Ada malagi bunda, tapi tidak mau kak dulu pakanakana hari ini dia karena pusing kak Tidak tau sayur apa mau kumasak bunda, karena stok di dalam kulkasku itu tinggal kol sama buncis Tapi kalau ikanku ada di ikan bandeng, dan ikan bandeng itu mau kubakar dan kubumbui saja tengahnya Kira-kira sayur apa bagus di? Jadi adakah ide atau apakah tumpangi bunda untuk sayurku hari ini? Dari pusing-pusing kakak masalah sayur, nanti datang suamiku mau makan, tidak ada sayurku masak Terpaksa masak mami kak ini sayur campur-campur Kebetulan juga masih ada juga stok tempeku, jadi itu mami saja kucampur-campur semua Tapi sebelumnya masak kak sayur campur-campur, mau kak dulu goreng ikan untuk bocilku bunda Karena ya kita tau, Mito tidak suka makan ikan-ikan lain selain ikan goreng Terus habis goreng ikan, disini mau kak potong-potong ini buncis dan kolku Disini tuh mau kutumis saja bunda daripada pusing-pusing tuh Eh deh deh, mending cari yang gampang saja Kalau ada yang gampang, kenapa mesti cari yang susah? Disini buncisnya kupotong serong-serong saja bunda Karena supaya cantik-cantik tongi tuh, jadi biar sayur itu motongi juga cantik bunda Terus setelah selesai ini kupotong buncisnya Mau kulanjut potong tipis-tipis atau kecil-kecil ini kolnya bunda Setelah selesai kuiris-iris itu kolnya lanjut disini Kupotong-potong ini tempenya kupotong serong-serong saja Karena semuanya ini nanti mau kucampur semua bunda Pokoknya hari ini namanya sayurku itu adalah sayur tumis campur-campur Setelah semuanya tadi itu selesai, Mito sayur-sayurnya tempenya kupotong-potong lanjut disini Mau kutumis ini bumbu-bumbunya Bumbu yang kupakai disini bawang merah saja sama bawang putih Pokoknya hari ini tuh masakan ku simpel-pel-pel-pel Setelah bumbunya itu wangi mateng berwarna kecoklatan Langsung saja kumasukkan semua tadi itu bahan-bahan yang sudah kupotong-potong Mulai dari buncis, kol, sama tempe Jangan lupa ditambahkan merica, garam, penyedap dan kutambahkan juga sedikit saus tiram bunda Supaya tambah nampul kini anu kue sayuranku Ya walaupun sayur tumis-tumis jikan kalau ditambah saus tiram tuh tambah enak Sambil ku tunggu sayur campur-campur ku mateng bunda Disini mau kak dulu cobek-cobek bumbu untuk ikan bakar bandeng ku nanti Bumbu yang kupakai itu ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih dan kemiri yang sudah ku sangrai bunda Dan disini ku tambahin memang dengan garam, penyedap, merica dan kunyit bubuk Karena tidak ada kunyit basaku, jadi kunyit bubuk saja ku taruhkan nih bunda Lanjut, karena disini masami sayur campur-campur ku disini mau ku kasih pindah dulu di mangkok besar Karena lumayan banyak jadinya ini sayur campur-campur kah Mudah-mudahan enak ji dan nasuka ji suamiku Kelar masalah sayur campur-campur disini lanjut kah Kasihkan nih bumbu-bumbu percintaan untuk ikan bandeng ku bunda sebelum ku bakar ki Dan bumbunya disini tidak ku tumis ki terlebih dahulu bunda Karena suamiku itu tidak suka kalau bumbunya ditumis Dia suka itu kalau yang mentah-mentah kayak begini saja eh Nah setelah ini nanti bumbunya sudah mi selesai semua Ku taruh di tengah-tengahnya ini ikan bandeng lanjut Disini langsung mau ku bakar-bakar saja bunda sampenya mateng Tapi sebelumnya ikannya ku bakar Ku lesi dulu ini pembakaranku dengan minyak bunda Supaya nanti ini ikannya tidak melengket Kalau dibakar ki kayak prangko begitu eh Kalau ikannya sudah mateng lanjut saja disini Mau ku kasih pindah ini ikanku ke dalam piring Dan lanjut disini mau maka dulu makan na bunda Dan videoku ini sudah mi dulu na bunda Karena mau kak makan cipu rumahku dong Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih banyak sudah nonton dan super selalu videoku Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya